Shalom semuanya, hari ini kita akan bersama-sama membicarakan satu topik yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Satu topik yang jarang dibicarakan, bahkan satu topik yang mulai dilupakan oleh banyak orang. Namun sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang topik ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur kepada engkau bahwa saat ini kami bersama-sama boleh sekali lagi Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Buat Tuhan yang kami sembah, bukan hanya Tuhan yang Maha Kudus, tapi juga ada Tuhan yang ingin kami kenal sebagai Allah yang Maha Kudus. Karena itu Tuhan biarlah di dalam keterbatasan kami untuk mengenal engkau, Tuhan tolong kami. Bahwa bukan hanya kami mengenal engkau sebagai Allah yang Maha Kudus, tapi kami juga boleh hidup sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berbicara tentang kekudusan Allah, bukan hanya satu topik yang terlupakan, Tapi juga ada satu topik yang enggan untuk kita dalami. Padahal kita tahu bahwa Alkitab itu sangat menekankan tentang kekudusan Allah. Alkitab itu sangat menekankan bahwa Allah itu ada Allah yang Maha Kudus. Alkitab itu bukan hanya mencatat bahwa Allah itu ada Allah yang Maha Kudus. Tapi Allah juga ada Allah yang ingin dikenal, diketahui, didekati sebagai Allah yang Maha Kudus. Nah, karena itu pada saat ini kita akan bersama-sama membahas lebih dalam tentang Allah yang Maha Kudus. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa Allah itu sangat menekankan tentang kekudusan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga berhadapan dengan kekudusan Allah. Misalnya kita tahu bahwa di dalamnya ada Musa. Musa adalah seorang tokoh Alkitab yang berhadapan dengan kekudusan Allah. Kita tahu bahwa ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba. Ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba dia melihat ada semak duri yang menyala. Namun tidak terbakar. Musa heran sekali, lalu dia datang untuk mendekati semak duri itu. Ketika Musa mendekati semak duri itu, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di sini jelas ditekankan bahwa Musa ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, Tuhan melarang dia untuk datang dekat-dekat. Artinya kita melihat di sini bahwa sebenarnya ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, Musa tidak boleh datang dekat-dekat. Karena tempat yang diinjak olehnya itu adalah kudus. Bahkan Musa diminta untuk menanggalkan kasut kakinya. Kita lihat bahwa betapa Allah sangat menekankan kekudusannya berhadapan dengan Musa. Contoh yang lain kita melihat bahwa ketika berbicara tentang kekudusan Allah, kita juga mesti melihat di bawah Allah sangat menekankan tentang kekudusannya ketika berbicara tentang tempat yang maha kudus. Ketika umat Israel memasuki baik Allah, kita akan bahwa tidak semua orang diperkenankan masuk tempat yang maha kudus. Karena firman Tuhan berkata kepada Musa, di dalam kitab imamat pasal 16 ayat 2, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus. Kita melihat di sini bahwa hanya harunlah, hanya imam besarlah yang diperkenankan untuk tempat yang maha kudus. Tidak semua orang, tidak sembarang orang diperkenankan untuk masuk tempat yang kudus. Dan bahkan ketika mereka masuk tempat yang maha kudus, mereka tidak boleh sembarangan masuk. Hanya waktu tertentu mereka boleh masuk ke tempat yang maha kudus. Berikutnya kita juga melihat bahwa di dalam kehidupan Yesaya, Yesaya juga menghadapan dengan kekudusan Allah. Ketika Yesaya sedang didambat Allah, Yesaya mendapat satu penglihatan. Dan penglihatan itu Yesaya bersuruh kepada Tuhan, dia berkata, Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Di sini kita melihat bahwa ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, Yesaya merasa dirinya itu tidaklah. Yesaya merasa dirinya itu seorang yang berdosa, seorang yang tidak layak ketika berhadapan dengan kekudusan Allah. Di sini kita melihat bahwa ketika keberdosaan manusia itu berhadapan dengan kekudusan Allah, yang muncul adalah satu sikap yang tidak kudus. Yang muncul adalah satu sikap yang tidak layak untuk berhadapan dengan kekudusan Allah. Di kekudusan Allah itu membuat kita melihat diri kita ada manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak untuk datang berhadapan dengan kekudusan Allah. Kita juga melihat bahwa berikutnya ketika Yesaya bertemu dengan kekudusan Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan kembali. Dalam kitab Yesaya ditatat juga bahwa dalam ayat yang ke-7, pasal 6 ayat ke-7 dikatakan bahwa, ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika Yesaya berhadapan dengan kekudusan Allah, Yesaya melihat dirinya itu ada seorang yang tidak layak karena keberdosaannya. Kekudusan Allah bukan hanya bahwa Allah itu ingin dikenal sebagai Allah yang kudus, tapi dalam kekudusannya kita lihat juga bahwa Allah adalah Allah yang sebenarnya sangat ingin sekali menguduskan manusia. Manusia yang berdosa itu dikuduskan oleh Allah yang maha kudus. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada pengalaman Musa, ada pengalaman Harun, ada pengalaman Yesaya ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, kita melihat bahwa ketika Allah memanggil orang-orang yang melayaninya, ketika Allah memanggil orang-orang untuk menyampaikan firmannya, Allah itu bukan hanya memanggil mereka untuk sekedar satu pelayanan, tapi Allah juga menghadapkan mereka kepada apa yang namanya kekudusan Allah. Artinya bahwa ketika seorang pelayan Tuhan, ketika seorang menyampaikan firman Allah, ketika seorang yang menjadi anak Tuhan, mereka tidak boleh mengabaikan kekudusan Allah, mereka tidak boleh menyeperekan kekudusan Allah, bahkan ketika Musa sebelum dipakai Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir, Musa pertama-tama kali diperhadapkan dengan kekudusan Allah. Bahkan sebelum Yesaya katakan bahwa diutus oleh Tuhan, Yesaya dihadapkan dengan kekudusan Allah. Ini berarti bahwa kekudusan Allah itu begitu penting. Seringkali kita hanya menekankan bahwa bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan penuh kuasa, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan begitu banyak karunia, talenta, tapi kita mengabaikan bahwa sesungguhnya Allah itu sangat menekankan tentang kekudusan hidup kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Bahkan sebelum Musa melayani, sebelum Yesaya diutus, mereka harus pertama-tama berhadapan dengan yang namanya kekudusan Allah. Bapak Ibu karena itu kita tahu ya bahwa kekudusan itu begitu penting bagi Tuhan. Bukan hanya penting bagi Tuhan, tapi Tuhan juga ingin bahwa kekudusan itu punya satu bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha kasih, Tuhan bukan hanya kita ingin hidup di dalam kasih, tapi Tuhan juga ingin kita hidup di dalam kekudusan. Lalu pertanyaannya kita bertanya, mengapa kita tahu bahwa mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Mengapa hidup di dalam kekudusan itu penting sekali? Sampai-sampai Tuhan itu sangat menekankan tentang kekudusan. Mengapa hidup di dalam kekudusan itu begitu penting? Bapak Ibu kasih Tuhan, kekudusan itu penting bagi kita. Lalu mengapa pertanyaannya, mengapa kekudusan itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai kehidupan kita? Kekudusan itu begitu penting dalam kehidupan kita karena Allah merancang kita untuk hidup dalam kekudusan. Allah tidak pernah merancang saudara dan saya untuk hidup di dalam kejahatan, Allah tidak pernah merancang saudara dan saya untuk hidup di dalam keberdosaan, tapi Allah merancang saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan. Artinya bahwa kita dipanggil oleh Allah, kita ditebus menjadi umat Allah, kita diciptakan oleh Allah, itu adalah menjadi umatnya yang hidup dalam kekudusan. Kita tahu bahwa ketika dalam kitab keluaran dicatat sekali bahwa, dalam kitab imamat dicatat bahwa kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita perhatikan bahwa ketika Tuhan dari sekian banyak bangsa, Tuhan memilih Israel. Tuhan menjadikan Israel sebagai umat pilihannya dan Tuhan berkata apa? Kuduslah kamu bagiku. Artinya bahwa ketika Israel dipilih menjadi umat Tuhan, maka Tuhan ingin mereka menjadi bangsa yang kudus. Tuhan ingin merancangkan satu umat yang berbeda dengan umat yang lain. Tuhan ingin merancangkan satu umat yang hidupnya jauh berbeda dengan umat yang lain. Dari bangsa yang lain, yaitu bangsa yang kudus. Umat yang kudus. Karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu ketika memilih umat Israel, tidak pernah menjadi umat yang dirancang untuk satu umat yang melakukan kejahatan. Tapi menjadi umat yang hidup dalam kekudusan. Artinya bahwa seumur hidup mereka ketika mereka menjadi umat Allah, mereka harus mengejar apa yang namanya kekudusan. Kekudusan tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Kekudusan tidak pernah dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kekudusan tidak pernah dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kekudusan itu adalah satu hal yang melekat dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Kita tahu itulah bahwa Allah merancang kita hidup dalam kekudusan. Di saat kuasa iblis, di saat iblis setan merancangkan kehidupan kejahatan bagi pengikutnya. Tapi Allah merancangkan satu kehidupan yang kudus bagi saudara dan saya. Karena itu biarlah ini satu perjuangan bagi saudara dan saya. Soalnya kita mesti sadar bahwa kita dirancang hidup dalam kekudusan. Jikalau kita mengaku sebagai umat Tuhan, namun kita mengabaikan kekudusan. Kita menyepelekan kekudusan. Maka itu ada satu omong kosong. Jikalau kita mengaku sebagai seorang pelayan Tuhan, namun kita mengabaikan kekudusan. Maka itu ada satu omong kosong. Karena kita tahu bahwa dari kehidupan para pelayan Tuhan, dari tokoh-tokoh akitab, bahkan dari anak-anak Tuhan. Kita semua dipanggil, kita semua dirancang untuk hidup dalam kekudusan. Artinya seumur hidup kita, kita ada orang yang mengejar hidup dalam kekudusan. Pengudusan itu, kekudusan itu ada satu proses seumur hidup yang harus kita kejar sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, seberapa serius? Seberapa intens kita itu ada orang yang mengejar kekudusan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan bisnis kita, kita bisa merancang begitu banyak planning. Di dalam pelayanan kita, kita bisa begitu banyak merancang program-program kerja. Pertanyaannya, seberapa intens juga, seberapa sering juga kita sudah merancang untuk memiliki satu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Tentu saja, seorang yang hidup dalam kekudusan, sesuai perkataan John Calvin bahwa ketika seorang hidup dalam kekudusan, dia ada seorang yang peka, bukan hanya dosa-dosa yang besar, tapi dia juga ada seorang yang peka akan dosa-dosa yang kecil. Di seorang yang hidup dalam kekudusan, bukan hanya seorang yang peka akan dosa-dosa besar, tapi dimulai daripada kepekaan akan dosa-dosa yang kecil. Jikalau kita tidak terbiasa peka akan dosa-dosa kita yang kecil, maka kita akan menyepelekan begitu banyak dosa, sampai kita tidak punya kepekaan akan dosa-dosa yang semakin besar dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak punya kepekaan akan dosa-dosa yang kecil, maka kita akan terus menjadi orang yang terbentuk, tidak akan peka, dan menjadi dari dosa-dosa yang semakin besar, dari kecil menjadi besar dalam kehidupan kita. Karena itu orang yang hidup dalam kekudusan, ada orang yang belajar untuk selalu peka, mulai dari dosa-dosanya yang kecil. Karena itu biarlah bahwa ketika kita hidup dalam kekudusan itu, kita punya satu kerinduan bahwa Tuhan tolong aku untuk aku hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan merancang hidupku itu untuk hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang tidak mengabaikan kekudusan dalam hidup kami. Ketika kami ada begitu banyak menghadapi tantangan hidup, kami pun kami mau berjuang sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan. Mohon Allah Ruhu Kudus menolong kami untuk menjadi umat Tuhan yang Tuhan dapati sebagai umat yang hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih.